Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berdosakah apabila pemilik toko tidak memberi zakat dagang kepada anak buahnya? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemilik toko sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian tidak memberikan zakat kepada karyawannya. Enggak apa-apa dong. Zakat yang penting diberikan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Hanya perlu difahami bahwa jika ada orang yang bersama kita, sana kerabat, saudara, yang tidak hidup di bawah naungan kita, tidak bersama kita, termasuk karyawan. Jika ada karyawan fakir, dia lebih berhak. Karyawan kan bukan dijadikan gaji, tidak. Saya punya karyawan. Saya gaji sebulan 10 ribu, 1 juta rupiah. Kebutuhannya di rumah adalah sangat banyak, 3 juta. Mungkin anaknya banyak dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Dia fakir. Dia berhak menerima zakat. Saya punya uang zakat. Saya boleh ngasih ke dia. Karena dia karyawan yang hidupnya tidak dengan saya, tidak serumah dengan saya. Dia karyawan saya. Dia fakir, berhak untuk mendapatkan zakat. Dari zakat. Tapi tidak boleh zakat kita jadikan gaji, gak boleh. Haram bagi saya. Nah, jadi kepada para pemilik toko dan sebagainya, alangkah indahnya jika ternyata karyawan-karyawan tersebut, yang memang fakir juga mendapatkan bahagian daripada zakat tersebut. Jangan sampai zakatnya kemana-mana, ternyata karyawannya punya utang banyak, gak beres-beres. Kita membantu juga. Ini penting sekali. Jadi tidak wajib memberinya, karena mungkin juga zakatnya harus dibagi ke tempat yang lebih penting lagi, orang yang lebih penting lagi, atau mungkin tidak banyak, sehingga karyawannya tidak mendapatkannya. Maka tidak dosa. Yang dosa adalah tidak membayar zakat. Asalkan dia membayar zakat, biarpun belum rata, maka yang gak dosa. Yang penting sudah bayar zakat, dan jatuh kepada asnaf yang benar, yang berhak itu benar dan tidak dosa. Allah Alhamdulillah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.